I'll be right there Everywhere you go I'll be right there Wow Masak-masak Tadi udah disampaikan ya sama Derita Saya bakalan masak, cuma saya nitip Derita Buat beliin alpukat, tapi dia malah nyuruh lagi Kenapa? Dia mau beli apa lagi? Beli alpukat bukannya dia yang beliin Malah nyuruh Nikta Ya udah kalo begitu mendingan nunggu Nikta Panjang umum Wah lu diomong Wapukatnya dibawain Bawain satu aja ya Aku cuma satu sih nanggung Harusnya berapa sekilo? Setengah Laper gak? Aku Laper sih Orang dia subuh-subuh udah jalan pasti laper Lu berapa tidur jam berapa sih? Jam setengah enam Enggak mandi dong ya? Enggak dong Ya udah langsung aja kita masuk ke cooking time You, 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 you You got my food You, you, you Terus sekali liat di dapur ini gitu ya Enggak enak makanannya Enggak juga sih Ini dapur hip hop memang Ini saya mau buat alpukat ini Saya mau buat hot avocado and mozzarella sandwich Oh Cara buatnya gampang banget Ini alpukat saya benyak-benyakin dulu ya Ini boleh juga loh Nikta bikin dirumah nih Iya ya, oke Oke Ini udah ya Saya udah Oh cepet banget Enggak terasa Waktu time flies Oh iya oke oke Ini saya siapin roti gandum mozzarella cheese Dan saya kasih sedikit untayan avokado ya Yang udah ditumbuk-tumbuk ya Udah ditumbuk-tumbuk Jadi tinggal kasih Lo kan katanya jarang bikin sarapan buat suami kan? Emang gak pernah mama Enggak 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 dong Oh iya Oh iya bener-bener Bener-bener Waktu pasti ngingatin Coba-coba Gina Terima kasih Ini buat Aji Terima kasih ya Nah ini bisa Ini salah satu Breakfast yang simple banget Bisa dibuat nih Gina Kalo lu males masak Iya Avokado Kita cemplokin disini ya Ya gitu Panggang deh Jadi nanti mozzarella cheese-nya itu akan melted Gampang banget ya Oh gitu Jadi gampang banget kan bikinnya coba tuh Ngobrol aja ducil nih Oke Gimana ya Gimana ya Tapi bener juga kalo dipikir-pikir setengah enam udah berangkat Iya Tapi masih sempet bikinnya sarapan gak sih buat orang rumah Enggak Enggak ya Enggak ya Enggak ditanya lagi Terus suami makan makanan apa kalo pagi sarapan Alhamdulillah suami aku mandiri ya Iya Jadi aku kurang tahu juga Bisa masalah mandiri Lu nyak orang latihan berarti Gimana sih kalo pagi aku sudah menyiapkan roti Ada roti Oh Dan biasanya dia tuh kalo pagi pasti makan putih telur gitu Oh Udah 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 dibikin Pokoknya semua udah disiapin bahan-bahannya tinggal dibikin sendiri ya Tapi lu juga yang nyiapin bahan-bahannya Enggak Oh enggak Ini istri masa apa-apa ya Tapi ini bisa nih dicoba nih Gin Lu sehat banget nih Ini cobain Cobain kakak Silahkan kakak Aduh Sebenernya aku nih gak boleh makan Oh lagi puasa ya Enggak Kebetulan Aku kan sudah menyusui Jadi aku tidak boleh makan produk telur sama susu sapi Oh lagi buku ya Salah Anak aku alergi Oh alergi ya Anak aku alergi Jadi asi aku juga tidak boleh mengandung Gapapa kalo gitu diindus aja diindus Oke baiklah Gimana indusannya Gimana Rasanya kayaknya enak ya Iya iya Coba dicobain ya Setelah sekian lama gak pernah makan begitu-begituan Hmm Terus aku menikmati gitu sambil bantuan Serius Enak kok Medanya Oh i love you Oh i love you Oh i love you Berarti gak bisa yang manis-manis gak bisa juga ya Alhamdulillah sih udah berapa lama ini gak pernah Tapi Nika itu pintar banget bikin banana cheese roll Banana cheese roll Betul anda digini siapin bahan-bahannya Coba 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 Banana cheese roll Wah Ahli banget Iya dong orangnya lop-lopan gak mau ngomong-ngomong kalo dia bisa masak Iya dong Pasti dong Gimana sih caranya Inak Gimana caranya Inak Caranya Perhatikan baik-baiknya Ya pasti harus ada banana nya Iya dong namanya itu banana cheese roll Dan ada cheese nya Iya ada dong Gimana sih cara buatnya Gimana sih cara buatnya Kan banana nih Iya Terus apa lagi Banana Aku kupasin ya banananya ya Iya boleh Terus Pakai cheese Pake cheese ya Tiga opini Oke Ada udah jadinya Maka gak Kita disini gak main main gate Kita gak main gate Oh yang main gate Aduh baik banget nih bintang tamu Ini jadi roti ya rotinya ya Iya pakai roti Roti lasuk rotinya diapahin. Di gulung. Oh di gulung pake gulung. Bisa pake botol juga bisa ya. Iya emang bisa ya. Bisa. Tapi pinter banget hardships gitu. Kasih banana. Kasih cereal. Semua pake tangan gapapa ya. Gapapa. Ah iya gapapa. Saya juga selama ini ga pernah cuci tangan. Iya betul. Cicil. Yang penting coklatnya pake sandu. Oh, coklatnya gak boleh pakai tangan juga? Gak boleh. Oh, gak boleh. Maksud kita pakai tangan, belum cuci tangan. Itu tadi cheese-nya aku pakai tangan. Ya, gak apa-apa kalau cheese-nya. Apa-beda aja, sama aja. Terus digulung nih. Nah, terus abis itu digulung. Cheese-tron. Canting cheese-tron. Kalau udah, dicelupin ke telur. Oh, pindah. Pindah. Dicelupin ke telur. Nah, terus. Iya kan? Iya. Telurnya sentel banget ya. Iya. Masukin ke, itu tepung. Tepung, opi. Iya, iya. Bintang. Gak tau beneran gak? Iya, betul. Dilumurin. Tinggal digoreng deh ya. Tambah susu di dalamnya boleh juga dong. Ditambah susu di dalamnya, oh iya, iya boleh-boleh. Iya, jadi keju. Aku masukin lewat pinggir ya. Ketinggalan. Oh, ketinggalan. Gak apa-apa masukin lewat pinggir. Jadi ada rasa-rasa susu pada pinggir-pinggirnya. Tinggal digoreng. Iya. Sini-sini-sini gorengin. Aku takut kalau ya begini-begini muncrat. Pantusan gak pernah masuk. Duh, digoreng. Gak apa-apa, ntar aku aja yang gorengin. Oke. Kok ini bisa? Ehm, ehm, kepepet. Iya, iya ini bener loh. Bener ya? Yang kamu tadi bener-bener banget. Bener ya? Tinggal kita tunggu hasilnya aja. Oke deh. Kalau hasilnya bener berarti masakan kamu oke. Wah, udah jadi nih. Wah, cepet banget. Wah, potong-potong banget. Agar aku minum ini baru 2 menit kayaknya. Itu. Emang kita gak berasa waktu itu bergerak dengan cepat. Iya, iya, iya. Bagus banget. Ini masih satu ada yang belum terlalu matang ya. Dan agak dingin ya. Pasti? Pas panas, baru diangkat. Baru diangkat banget. Ini pasti panas banget. Ya, ini udah. Ya, gak bisa lagi ini. Iya, pakai keju. Aku yang coba ini ya. Iya, lihat ya. Oke. Belum kekigit. Pak, cobalin dong, Pak Cik. Enak. Ini udah berapa lama diet gak makanan-makanan? 2 bulan yang lalu. Jadi kayak merah-merah gitu ya? Enggak, berat badannya susah naik. Oh, gitu. Berat badannya susah naik gitu. Terus ternyata ada alergi di saluran cernanya. Jadi ada luka gitu. Tapi memang anak sekarang banyak yang alergi ya. Iya, iya, benar. Apalagi produk susu. Waktu itu juga anak sayang pertama gitu. Kurang lebih 3-4 bulan lah. 4 bulanan. Habis itu saya paksain. Awalnya keluar, tapi habis itu bisa terima. Mudah-mudahan aku juga bisa gitu ya. Iya, iya. Benar, benar, benar. Jadi kalau udah bikin kayak gini, berarti udah bisa lah bikin di rumah ya. Bisa. Dan kalau gak nyobain, pasti kepiki. Kepikiran. Daripada nanti penasar. Penasaran. Kita kan aus, udah makan-makan. Kalau ini bisa dong dicobain sama Gina. Oke. Saya akan buatkan khusus untuk Gina. Leci Fresh Sparkle. Wah, bagus ini kata-katanya. Apa kata-katanya sih? Minumannya dong kata-katanya. Saya gak tahu apa minumannya. Jadi Anda siapkan saja bahan-bahannya adalah sari leci. Seperti ini ya, sari leci. Itu bukannya jeruk ya, Pak ya? Bukan, ini sari leci. Kemudian ada jeruk nipis ya, yang kita peras. Jadi nanti kita peras ke sini jeruknya. Kita langsung buat ini lagi. Oke. Jadi jeruk nipisnya diperas. Ya, kemudian harus diperas. Masukkan sari leci-nya. Lalu kemudian masukkan leci-nya. Maaf, ada... Apa? Ada sendok dong. Masukkan leci-nya ke sini. Berapa, Pak, leci-nya, Pak? Tergantung. Kalau sukanya dua, dua. Kalau sukanya empat, dua. Kalau Pak Pak lagi suka berapa, Pak? Kok lagi sukanya dua? Gitu, supaya gak kepikir. Kepikiran. Biar gak jadi penasaran. 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 Masukkan lagi stroberinya. Lalu masukkan es batu. Es batu. Ini gampang banget bikinnya ya. Iya, iya, iya. Gampang banget. Di-shake aja. Pakai botol minuman ya. Iya, begitu masukkan air secukupnya. Langsung kita shake. Saya ini Aji lho. Ali Jus Indonesia. Tuh. Ali Jus Indonesia. Ali Jus Indonesia Aji. Ini dia dikocok, Pak. Baru-baru, Pak. Yang penting kan. Dapet ini efeknya. Efeknya. Oke, sudah jadi. Ini dibawahnya kalau mau ini bisa pakai batu ya. Batu-batu. Batu-batu buah. Oke, itu leci-nya. Tuangkan, Mbak Tia. Pelan-pelan apa ya? Kasih beropin orang begitu. Wow, wow, wow. Oke. Aku boleh icin ya? Bule dong. Kamu ada pantangan juga? Tidak ada. Tidak ada ya? Bismillah dulu kali ya. Tentanya kenapa-kenapa ya. Apapun yang kita minotap lagi. Tadi kayaknya kurang menyakinkan. Enak. Jangan dilihat aduannya. Oh, liciu. Oh, liciu. Bisa dicoba ya di rumah ataupun di perkantoran. Iya, iya, iya. Enak. Tapi kayaknya aku masih pamit. Kenapa? Karena ada urusan sama anak aku. Jadi aku pergi dulu ya. Aduh, padahal pengen banget kamu di sini lagi loh. Masa sih? Kamu nanti di sini lagi deh kalau nggak ya? Serius? Setelah urusan beres ya? Ya, bentar aja deh. Ya, nanti. Kan dekat ini urusannya. Ya, udah nanti aku balik lagi ya. Iya, iya, iya. Tapi aku pergi dulu ya. Ya, ya, ya. Jati-jati. Jati-jati. Dari mawar. Maju dari mawar? Jadi mawar di rangkai. Nah, ini saya juga bingung apakah ini benar-benar bunga beneran ataukah itu sebuah protonema? Protonema ya. Jadi dari potrotak ke protonema. Nah, itu. Nanti kita pelaskan ya. Apakah itu sebuah protonema ya? Oke, tetap di pagi-pagi. Semangat. Awil.